selamat menikmati maka mendapatkan pahala yang 100 apabila dengan 2 kali pukulan maka berkurang dari itu semuanya ini tentunya berkaitan tentang mengesalah tentang cara membunuh yang baik karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan Idaqatalta fa'ahsin azibha ya aukamaqala sallallahu alaihi wa sallam apabila engkau membunuh ya apabila fa'ahsin qitlah engkau membunuh maka membunuhlah dengan cara yang baik termasuk umpamanya membunuh cicak atau membunuh kalajengking hewan-hewan yang berbahaya maka tidak boleh kita menyiksanya ya digeret dahulu, dihempas-hempas dahulu kemudian baru dibunuh, tidak boleh seperti itu maka langsung sekali pukul itu merupakan cara yang baik dalam membunuh cicak tidak boleh dengan cara menyiksanya maka orang yang melakukan cara pembunuhan yang baik, ya sekali pukul maka mendapatkan pahala yang 100 ya dari Allah SWT sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ini diantara anjuran dari Nabi SAW karena memang cicak merupakan hewan yang disebutkan dalam sebuah hadis yang membantu untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim kemudian juga cicak ini merupakan hewan yang menyebarkan ya penyakit menyebarkan kotoran sehingga kita lihat ketika orang sedang duduk kemudian dibuang airi oleh cicak ataupun dia juga membuang kotorannya di dinding-dinding kita membuat kotoran di sekitar rumah kita maka oleh sebab itu kita dianjurkan untuk membunuh cicak tersebut Allah SWT sebenarnya banyak ya hewan-hewan yang diajurkan untuk dibunuhi seperti tikus juga dianjurkan untuk dibunuh karena memang hewan-hewan yang merusak seperti ini dan Nabi menyebutkan sebagai hewan-hewan fasik hewan-hewan yang jahat maka dianjurkan untuk membunuh hewan-hewan tersebut